Presidium Penyelamat Partai Golkar mengadakan pertemuan tertutup di kantor DPP Golkar Jakarta Barat selasa malam. Pertemuan dihadiri Ketua Presidium Agung Laksono dan sejumlah anggota presidium. Mereka bertemu guna membahas persiapan yang akan diadakan pertengahan Januari 2015. Sementara Munas ke-9 Partai Golkar yang sedang dihelat di Bali dianggap presidium tidak sah karena menyalahi hukum. Tentang proses penyelenggaraan Munas yang ilegal itu, karena kami juga tetap memantau dan salah satu dari inisiator juga menjadi kontestan di sana, kita juga selalu komunikasi bahwa ternyata penyelenggaraan Munas di Bali itu adalah Munas yang sangat amat tidak demokratis. Presidium Penyelamat Partai Golkar menilai Munas Bali dilangsungkan semata-mata untuk memenangkan Abu Rizal Bakri. Karena Munas Bali dianggap tidak sah, pemecatan yang dilakukan Ical pun mereka anggap ilegal. Sementara Abu Rizal Bakri kembali maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Setidaknya, 34 dewan pimpinan daerah tingkat 1 Partai Golkar bulan mendukung Ical untuk lanjutkan kepemimpinan. Di hari ketiga Munas ke-9 Golkar, sejumlah keputusan juga telah disepakati. Di antaranya, memecat sejumlah kader yang bergabung dengan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Memperhentikan sebagai anggota Partai Golkar terhadap kader-kader Partai Golkar yang menamakan dirinya Presidium Partai Golkar, Presidium Penyelamat Partai Golkar, dan Tim Penyelamat Partai Golkar, serta kader-kader yang melanggar dan menolak keputusan Munas ke-7 di Yogyakarta. Perpecahan di kubu Golkar makin mengemuka saat rapat pleno Golkar 25 November lalu berlangsung ricu. Rapat yang seharusnya membahas persiapan Munas dibumbui bentrok antara aliansi muda Partai Golkar. Sejumlah kader menilai, Munas 30 November hanya digelar untuk memenangkan Abu Rizal Bakri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.